Intro Kotean itu bagaimana caranya supaya orang yang mendengar waktu tidur tidak merasa terganggu Ya yang pelan aja dong Nah iramanya yang enak dan orang yang kita bangunkan supaya juga tidak merasa terperanjat Oh jadi harus pelan Pelan Tidak iramanya itu dibuat sedemikian rupa yang enak Oh supaya kedengarannya itu enak gitu Tidak caranya Nah yuk latihan punggung ada waktu Misalnya kita beri lagu pakai apa Lagu apa kamu yang bisa hafal Lagu Kicir-kicir Kicir-kicir Tapi patahnya lain Artinya Saya separuh Itu separuh Kok enggak usah kamu yang nyanyi sendiri aja Enggak Enggak enak nanti enggak kelihatan siapa yang keliling begitu Nanti cuma kelihatan saya nanti kalau baik gimana Oh iya Nah kan gitu Kamu sih ngomong aja sih Oh ngantuk pegang kentong Mulai sekarang Mulai sekarang Enggak jangan sekarang Apa Abis lebaran nanti Sekarang ini kita latihan kok Itu aja marah Ini tabunya itu ini bol Ini peratok yang kiri Nah gitu Ya Itu Ini yang Duk itu sih Ini bukan cinggormu Ini enggak bisa bunyi Duk Ya Duk 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 Bol Eh Kamu ini sudah pernah dihubung semut apa belum Saya tuh mendengar sendiri tuh enak gitu loh Nah iya Kalau telingamu mendengar enak Orang lain juga akan enak Jadi Orang yang tidur Kita bangunkan tidak merasa terganggu Iya 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 niet Sekalai pakai hijau Jadi nanti orangけて tanya Siapa yang patroli itu Timbul sama asmi solche Jadi berarti kita nanti alamat disuruh jaga terus orang-orang itu kadang-kadang nggak mau sadar kadang-kadang jaga pada waktunya dia beli orang itu kadang-kadang kita bingung mikirkan kesadaran Bagaimana sih manusia itu bisa sadar gimana sih wangnya lo ngatur manusia itu kalau nggak mau ya pakai ini aja ya Sama nyanyi nyanyinya ayo itu bunyi sini gunung disana gunung ayo ayo kamu yang disini gunung disini gunung ya terus kamu gunung apa disana gunung gunung apa gunung terserah ini bingung disana bingung gunung apa gunung terserah yang baik pantunnya masa gunung terserah kamu bilang kamu bilang gunung terserah artinya tuh gunung apa gitu loh kamu tuh pakai pantunan misalnya sini gunung disana gunung gunung itu banyak akalnya sana bingung disini bingung hati bingung hati bingung mikir pasalnya kan gitu iya ya Allah nggak ngomong-ngomong boleh kok eyalahnya juga menghidah sekali sini gunung disana gunung 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 itu banyak akarnya sana bingung hati bingung karena mikir-mikir pacarnya sana gunung disini gunung 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 mana yang paling tinggi sana bingung kesini bingung memikirkan si jantung hati tanah gunung disini gunung 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 itu banyak lopanya sana bingung disini bingung gue bingung aku senjil bingung sini gunung haa kamu enak sini gunung sana gunung tok lagu ini yang nyari kan setengah mati otakku mulut terus katanya kamu bisa 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 kamu enak sini gunung seles malam suntok bisa aku yang sini gunung sana gunung boleh enak aja sini gunung sini gunung sini gunung ini Ditulang aslin eh berlangsung gunung saya kita akan latihan buleh diこんung sini gunung urang-kurangnya gunung Nah kurang ini laysei kita akan latihan bulan ini kurang akhirnya pukulah gunung terus ya sini gunung urang urang batukmu sempang marah biasa kapan kamu mau ngomong saya asal sini mau ngomong kamu sini kelurahan kamu latihan ya nggak bener kelurahan dikata gunung sini kuno gunung itu lain lagi sama kelurahan Oh iya iya lah kalau kelurahan itu ya kelurahan kalau gunung-gunung nah ayah kita mulai ya soalnya pantulnya itu kita harus tahu jadi supaya enak toh pendengarannya orang-orang itu ngomong terus supaya jangan dimalai Pak Lurah toh kalau sudah mulai tuh udah diem aku lagi ngarang kalau aku mau mulai kamu ngomong terus kapan mulainya ngomong terus ini kan sudah hampir pagi es masa latihan terus nanti yang tidur bangun ini kan sudah pada tidur ini semua enggak apa-apa soalnya kan ini hari kuasa as Oh Pak Allah Pak Pak Lurah masih tidur Pak Oh soalnya malem ya soalnya malem ya Pak Bintang siang siapa ya Pak Lurah tidur soalnya malem kalau siang Oh siang dunus Pak iya malam tidur tapi kadang-kadang tugas itu enggak ada siang dan tidak ada malam itu kecuali kalau keadaan kampung dalam keadaan kita perlukan sesuatu Hansip coba kembali sikap yang baik ayo pindah sini belakang iya ini siapa yang jadikan hansip ini hansip turun-temurun Oh turunan jadi termasuk dinasti hansip ini tapi anak saya nanti bukan hansip apa handuk ini ngomong ya diatur lah pertahanan penduduk oh betul-betul kamu pertahanan sipil anakmu pertahanan penduduk ayo duduk-duduk saya mau ngobrol-ngobrol sedikit ini rupanya tadi itu adalah masalahnya itu kok ada keributan bagaimana tentang keadaan sekitar sini kami latihan Pak latihan latihan apa nodok kentongan kami satu hal kan tidak melupakan tugas sebagai seorang sis kamling oh iya Pak tetap kita tingkatkan yang penting bantu membantu kalau terjadi sesuatu umpamanya kamu tidak ada polisi kamu boleh mewakili sebab itu melaporkan kejadian seperti yang kamu sudah membantu iya kan iya umpamanya ada kejadian ini satu contoh saja ada kejadian ada pembunuhan kan mestinya kamu tidak berat tapi bisa dikatakan berat yang penting di sini di sini tempat itu jangan sampai ada yang berubah yang dikhawatirkan ada sidik jari yang tertinggal yang digunakan oleh pembunuh ini umpamanya iya iya umpamanya ini bahkan ada pembunuhan atau perampokan ini jangan-jangan dipegang saya yakin bahwa si pencuri atau si penjahat itu meninggalkan sidik jari ini jadi sewaktu-waktu ada pemeriksaan ini jarinya sidik ini dibawa ke laboratorium ini perlu untuk digunakan bahan pencarian ini ini sidik jari-jari-jari siapa? jarinya sidik diambil terus diambil ini pembunuhan di dupakan sama pak Tarsan itu kalau ada sidik itu terbunuh oh sidik terbunuh sidik terbunuh itu jarinya diambil ngerti tidak? saya ngomong ngerti tidak? maksudnya itu kalau ada kejadian jangan sampai ada tangan itu tangan daripada orang-orang sekitar itu yang menegatkan sesuatu yang kuat dikhawatiran ini sidik jari ini terhapus oleh tangan-jangan yang mestinya bisa digunakan untuk penyelidikan jadi kalau ada bekas atau sidik jari ini kan bisa diperiksa di laboratorium jarinya sidik itu asal dari siapa? ya dari sidik yang mati ini pak karena yang terbunuh itu kan sidik sidik itu siapa sih? sidik itu orang mana pak di sini tidak ada yang menduduk sidik jari sidik jari kalau orang-orang dari sim dari sim itu kan penuh diambil sidik jarinya ini digunakan asal apa-apa tinggal mencocokkan saja oh sidik jari anaknya pak jari itu oh senarang becak pak senarang becak pak enggak pernah enggak pernah sidik jari coba jelaskan jelaskan sidik jari jelaskan sidik jari ini rupanya masih kurang paham selama pengetahuan saya sidik itu tidak punya ibu jari ini pak bedo ini malah enggak karu-karuan enggak jelaskan tentang arti sidik jari itu sebetulnya apa sudah juga punya sekarang itu terus di teruskan perjalanannya saja sidik jari itu terus ke yang berwajib wajib itu dimana iya kalau yang jaga namanya pak wajib kalau pemenang jaga pak tersan yang berwajib itu bukan orang oh maksudnya yang berwajib itu petugas umpamanya yang berwajib umpamanya yang sebagai perundang malam ini maksudnya skamling ini yang berwajib ini bisa dikatakan yang berwajib yang berwajib jaga asmuni iya sama timbul nah iya itu masih ada hubungannya dengan sidik tadi itu ya yang saya katakan jadi ini soal sidik jari kok soal berwajib nah ya jarinya sidik itu sidik jari itu maksudnya ini kan yang ada bekas ini namanya sidik jari nah itulah itu sidik jari ini rupanya kok soal sidik jari itu kok meributkan bagaimana kalau setiap yang namanya sidik itu disuruh ganti gitu ya teman apanya semua di dunia ini yang namanya sidik ganti lah nama nanti malah membingungkan masyarakat kamu ini daripada membingungkan sidik ini yang bingung ini siapa ini sidik jari kok malah bingung soal sidik oh ya mong bingung agak apa kita bingung soal sidik jari oh sudah jelas bahwa sidik itu anaknya pak jari nooo kalau sidik anaknya pak jari masa saya sidik jari ini loh sidik jari jarinya sidik ya 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 ini saya kasih yolida sidik jari itu artinya bekas bekas ini artinya memang biasa dari pihak kepolisian kalau menghusus sesuatu misalnya diambil asmuni asbak iya misalnya asbak bekas digunakan oleh ini dipegang oleh si pelaku pembunuh ini kan meninggalkan sidik ini sidik meninggal disini ini loh as kok bingung ini meninggalkan sidik jari ini loh meninggalkan sidik jari karena itu di sekitar ruangan ini jangan sampai ada yang merabah jangan ada yang merobah sebab bekas-bekas sidik ini ini nanti akan diperiksa oleh jari sanatorium di sanatorium nah sidik jari kok sanatorium kamu mesti di sanatorium di aquari di aquari aku coba jelaskan di 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 laboratorium apa pak laboratorium tidak berani tidak berani keras sepatnya takut mencolok nah sekarang masalahnya itu tidak tentang keamanan kabah sistem keamanan keliling itu tidak terbatas sebagai bapak sebagai perondak malam saja jadi itu bisa dilakukan di atas kendaraan dimana saja dan kadang-kadang ada PJR ini merupakan satu pos yang berjalan jadi ada bapak bisa melapor kepada PJR ini umpamanya iya tapi kebetulan saya lewat ada polisi lewat nah ini demi tugas saya sebagai seorang polisi itu tidak tergantung waktu tugas saja saya waktu pulang menemukan sesuatu ini juga kamu berat melapor tanpa laporan-laporan daripada masyarakat ini mungkin saya juga tidak akan tahu dan tidak bisa segera bertindak saya baru tahu pak kemarin itu ada pak di pinggir rumah saya itu ada anak muda-muda pada mabuk-mabukan terus pakai suntikan nah ini sebetulnya pakai nyiret tangannya sendiri saya tahu minum darahnya itu masih morfinis ya jadi sejenis saya tanya sampai bakor kakak itu itu baru apa sih? itu gramapun apa? gramapunis morfinis itu morfinis itu jadi orangnya yang sudah pencandu morfin namanya morfinis makanya kalau ada hal-hal seperti ini kamu kasih putar morfinis iya gramapunis orang goblok sekali morfinis iya apa ya? jelas morfinis makanya ini sudah saya beritahu seperti hanya morfinis ini setidak-tidaknya dari pihak keluarga juga harus mengawasi kalau punya anak terlibat dalam hal-hal semacam ini pokoknya sejenis ganja apa heroine LSD dan lain sebagainya malam setengah pak lupa malam setengah oh mari 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 penggol mau dipenai ini kan mau pagi oh ini malam setengah pagi mau untung pak lula dari pak lula pak lula aja masih tidur mungkin saya bisa membantu saya kebetulan rumah saya di saya bisa membantu pak maksudnya mungkin saya bisa membantu kesulitan anda karena saya disini sebagai seorang anggap sebagai tamu juga petugas yang apa yang malam ini saya membantu keadaan peronda disini kenapa loh man power mas jangan jangan kamu seorang biasa tidak boleh marah dikatakan orang gila silahkan duduk silahkan pak ayo coba duduk di mana mak ini duduk di sini silahkan sini loh mas disini loh permisi pak kenakan pasuki istri saya cucu namanya namanya cucu ini maksudnya ini bidang ini temburu sama saya bukannya temburu pak saya salah-sal kecil gak mau saya itu menjatuhkan citra polri tapi kalau masalah jabatan tangan kalau umanya dilarang saya juga tersinggung loh kita harus sama-sama pak bapak kan sebagai anggota abri saya kan preman biasa kita harus mendekat kewaspadaan nasional pak karena istrimu kamu curiga bukannya curiga ceburu tidak pak untuk menjaga temburu kenyinya itu loh temburu kenyinya temburu kenyinya apa temburu kenyinya apa temburu kenyinya itu pak maaf ya suami saya memang agak dikira saya itu sama situ gak mau gitu bapak ngomong apa dikira saya itu sebagai orang yang sehat atau wanita cantik pasti mau tapi mengingat menimbang dan sebagainya disamping saya sebagai seorang polisi kalau itu sudah tahu istrinya orang akan saya ganggu tidak mungkin tidak mungkin bapak mesti tidak mau tidak mau saya menghormati hak sasi anda nah itu betul pak silahkan duduk mari namanya Dijujuk sama Mbak Suki ya iya ada kesulitan pak malam-malam ini sudah jam berapa sih tidak ini maksud saya begini loh pak kita kan mau pulang ke Solo betul pak katanya ini pesawat terbanyak jamnya dirubah apa gimana dirubah pak jamnya dirubah ini soal informasi ke air porot sana iya tapi air porot bukan air porot pelut halim nah ini soal apa ini kok direbutkan saya itu mau pulang ke Surabaya Surabaya pak Solo saya Solo enggak Solo dulu ke Surabaya pak Solo enggak saya Surabaya enggak saya Solo saya Surabaya saya Surabaya itu Solo saya ikut Solo ini gimana istri yang bingung enggak enggak soalnya mau ke Surabaya istrinya mau ke Solo enggak mau pulang ke saya pak bukan pami saya enggak 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 tapi ya gitu komandang kelepon ini enggak mau kok kelepon kelepon ini katanya komandang kelepon bukan kelepon pertelon ini pertahanan Sripit pak Sripit ini orang Taya oh katanya itu dirubah jam 4 pagi mau ke Adal kita kan sudah telat ini enggak maksudnya memang kadang-kadang yang pagi ada makanya maunya itu lewat Kemayoran lewat Halim atau lewat Nasir jadi yang mana yang dipilih aduh Nasir itu mana Halim Perdana Kusuma atau lewat Kemayoran kalau Solo ya enaknya kemaram kemaram waktu dari hamil maaf kemaram Alif Halim tapi jangan lewat Alim sebentar mau berpergian jangan seperti ini jadi waduh banyak sekali maaf loh ya kalau saya boleh bicara ini sekedar merupakan satu peringatan tapi saya kira kalau diterima lebih baik jadi kalau mau berpergian terus miliknya dipakai semua ini ya secara tidak langsung ini mengundang penjahat loh Bapak mau mengapa sini tapi ini gimana ini Pak Polisi kok mau nampas itu kamu juga kamu ya ini kan Polisi dengarkan saya tahu Polisi siapa yang bilang ini ode-ode sama buah kan tapi ngomongnya si jatuh sama saya tahu itu istri saya mana ngejak padu terus kamu ya mana mana jauh-jauh pakai elogi sekena aku ingin di jewer orang-orang ada karuan jawabannya masalahnya begini silahkan dulu silahkan dulu ayo jewer lagi sudah sih bilangin jewer-jewer sudah saya dan jewer kan ini kan ayo jewer ayo silahkan silahkan sebentar mungkin ya merasa terganggu tapi ini juga penting bagi kepentingan saudara dan yang lainnya tapi mau pergi sih Pak ini seorang yang pergi keburu-keburu saya tahu saya tahu saya kok umpamnya ibu dan emas ini pergi tapi yang dimiliki di rumah itu dibawa semua seperti emas emas apa itu nanti di rumah hilang itu kan tidak mungkin yang penting cara pengamanan apakah memilih sesuatu itu perlu dipamerkan sehingga penjaga itu setidak-tidaknya akan terangsang ingin merampas milik daripada ibu ini bukan itu maksud saya Pak iya ini kan pembelian dari keringet saya sendiri dari kantong saya sendiri iya bukan dari kantong bapak iya iya ini dari uang saya sendiri Pak saya tahu yang membelikan itu dari keringet saya sendiri dari tenaga kerja saya sendiri ini yang membelikan bukan nenek ini cintu Pak saya kan tahu begini deh Pak Zeki ya ini masalahnya dari pihak kepolisian untuk melarang memakai sesuatu yang beli-beli baru tidak tidak melarang tapi alangkah baiknya kalau umpamanya gelang yang dibakai dikjuju itu ditaruh di rumah sebab setidak-tidaknya adik tahu penjahat sering terjadi perampokan penjambretan oh itu terserah terserah yang jambret kalau kita mau di jambret kasihkan saja belum belum dimana adik mereka dibunuh nah ini tapi tidak ditanya sudah lah bisa melawan kalau umpamanya melawan tidak berani berteriak secara estafet masyarakat itu berteriak nanti akhirnya akan membantu terjadinya atau keamanan yang berada di sekitar teriak gimana Pak kemarin saya itu jalan sama istriku iya iya itu gegeran Pak soalnya mas berteri dulu kalau tidak mau berteri nyawa atau bada bada ya Pak bongdo ya bada ya Pak terserah gitu loh bada bada ya Pak ya iya 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 teman gak mau sih kawin sama ini karena saya ini gak mau loh Pak cili ngehil tutup kentongan ini begini loh Pak Pak Pulisi jangan panggil Pak Pulisi dipanggil Pak Tarsan gitu aja nama saya ini tulisi namanya Tarsiman Tarsiman kok Tarsan Tarsan Tarsiman ya Pak bukan Wagino ini ditambahkan enggak saya tuh seturnya ya malu Pak pakai terlalu waktunya menyolok makanya tadinya tinggal lagi kak suruh pakai semua nah ini nah ini kerebutan Pak lebih baik kan malu saya terus dia minta uang saya kasih Pak saja daripada ribut-ribut kan gak enak nah ini begini ya kenapa orang kamu yang selalu pakai gitu kok enggak mungkin punya sendiri kok eh trinya basuh gue gak punya apa-apa saya kan taruh begini ya anak orang kaya ya ini boleh 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 begitu tapi alangkah baiknya umpamanya ini ditaruh di rumah yang dikhawatirkan itu kecelakaan di jalan apa ini enaknya dititipkan Pak Abu Bakar tapi tidak baik masalahnya itu teruslah dititipkan kepada siapa saja saya hanya sekedar memperingatkan ini yang saya khawatirkan kejadian cekaklaan di jalan ini yang mau khawatirkan ini kecelakaan nah kecelakaan ini sudah peringatan saja sayogianya itu ditaruh di rumah saja deh ya kalau mau berpergian jadi tidak mengundang pejahat untuk berbuat yang tidak baik terkadar terima kasih banyak atas pengimutannya itu ini diperingatkan malah saya mau dimut coba banyak apa maksudnya sampai harus mengucapkan terima kasih beranyak 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 banyak-banyak terima kasih kepada Bapak semoga saya akan bisa insat untuk mengurangi pakaian pakaian-pakaian priacar priacar yang begini Pak saya juga terima kasih coba 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 tidak berbeda tidak berbeda ini panggung jadi di juju dan di basuki pokoknya kalau ada apa-apa segera melapor kepada polisi polisi itu setiap saat akan memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat dan akan membantu kepada siapa saja yang membutuhkan bantuan umpamanya mengambil uang di bank jangan sampai segan-segan telpon ke polisi kalau Pak dikawal saya membawa uang umpamanya begitu itu bisa langsung Pak bisa telpon langsung polisi dapat alasan ini polisi bisa jaga rotak kalau begini bisa bisa saya lain kali begitu saya peringatan ini kita pulang pulang ini soalnya keburu mau pulang ke Jawa Pak terima kasih mari mari Pak jangan lupa ya waktu-waktu kepada siapa saja oke selamat jalan selamat jalan kirim salam selamat malam sampai jumpa lagi selamat menikmati